Sehingga ini masih dalam proses yang namanya Eslon 3, Eslon 4 sedang dikaji, sedang dihitung, sedang dikalkulasi untuk dipangkas. Saya sampaikan mau diganti apa? Diganti yang sekarang sedang. Banyak dilakukan oleh negara-negara yang juga baru akan memulai mereka diganti Artificial Intelligence AI. Pemerintah kabarnya akan mengganti tenaga ASN dengan robot Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. AI disebut akan menggantikan pegawai Eslon 3 dan 4 terkait tugas pelayanan dan pengolahan data yang awalnya dilakukan manual dan lamban menjadi lebih cepat dengan sistem yang canggih. Menurut Presiden Jokowi, penggantian ini harus segera dilakukan sebagai langkah dalam penyederhanaan birokrasi. Jokowi ingin Indonesia tak ketinggalan dengan negara lain serta agar segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi. World Economic Forum memperkirakan pada 2025 mesin akan mengerjakan tugas lebih banyak dari manusia dibandingkan dengan 71 persen pekerjaan yang dilakukan oleh manusia saat ini. AI dapat meningkatkan aksesibilitas manusia dalam segala aspek, termasuk mampu menganalisis data dengan lebih akurat dan efisien. Intinya, AI dapat menyediakan segala langkah inovatif untuk memecahkan masalah dan di saat yang sama dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Menurut data dari Accenture Research dan Frontier Economics 2017 lalu, AI berpotensi meningkatkan produktivitas 40 persen, bahkan lebih, dan memungkinkan naiknya keuntungan bisnis 38 persen. Apakah ini akan jadi ancaman bagi manusia? Karena lapangan pekerjaan akan diambil oleh robot. Root Economic Forum memperkirakan bahwa otomatisasi malah akan meningkatkan hingga 58 juta pekerjaan bersih. Sebanyak 2 per 3 pekerjaan yang diotomatisasi akan jadi pekerjaan berketerampilan tinggi, sementara 1 per 3 lainnya akan jadi pekerjaan berketerampilan lebih rendah. Otomatisasi akan membuat manusia mengerjakan sesuatu yang lebih menantang, seperti mengembangkan produk dengan lebih baik dan yang pasti, mengelola robot itu sendiri. Untuk itu, manusia perlu mempersiapkan bekal keterampilan yang lebih tinggi.